Manchester City akan menjamu RBI Leipzig di Etihad Stadium pada laga leg kedua 16 besar Liga Champions Eropa pada Rabu 15 Maret 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Meski diunggulkan lolos ke babak selanjutnya, namun The Citizen perlu waspada mengingat Leipzig performanya cukup menjanjikan. Setelah dua leg pertama pada 23 Februari lalu, kedua tim menunjukkan performa cukup kontras. Man City meraih empat kemenangan beruntun di semua ajang. Akhir pekan kemarin, mereka menaklukkan Torma Crystal Palace di Premier League dengan skor 1-0 berkat gol Erling Haaland. Sementara itu, dalam tiga pertandingan di Bundesliga setelah leg pertama kontra Man City, Leipzig menang dua kali dan kalah sekali. Mereka mengelakkan entre Fankton 21 takluk 1-2 dari Borussia Dortmund dan menumpangkan Borussia Mönchengladbach dengan skor 3-0. Kemenangan atas gelapah akhir pekan kemarin diraih Leipzig berkat gol dari Timo Werner, Josko Kouarjol, serta penalti Emil Forsberg. Melihat performa, laga terakhir tersebut sedikit memberikan gambaran bagaimana sengitnya duel laga kedua ini. Dalam pertandingan nanti, Bilfoden tak banyak masih akan diandalkan pep di sisi sayap setelah pulih dari cendera kaki. Selain itu, Mahrez akan menjadi pemain bisa tampil maksimal karena sempat diistirahatkan pada akhir pekan kemarin. Sementara penyerang Erling Haaland yang mencadak gol tunggal pada saat Man City mengalahkan Crystal Palace, bakal tetap menjadi monster menakutkan untuk urusan serangan. Di kubu Leipzig hampir dipastikan tanpa kehadiran Christian Gungco yang mengalami cedera hamstring. Kena hati demikian, mereka masih punya pemain-pemain perubahan klub top Eropa seperti Guardiol dan Amado Haidara. Leipzig juga punya pemain bintang seperti André Silva, Emil Forsberg, dan Timo Werner. Di pertemuan pertama, kedua tim harus puas berbagi angka sama kuat 1-1. Saat itu, Man City sempat unggul lewat gol Riyad Mahrez dari asis Ilkay Gundogan. Namun, tuan rumah bisa membalas melalui gol dari Jovko Guardiol. Laga itu berkesudahan imbang 1-1. Hasil imbang itu cukup menguntungkan Man City sebab mereka hanya butuh hasil imbang minimal 0-0.